Nah, Arisia, si Pak Sabatnya bisa nulungan, Mbak Nga Nah, si Pak Sabatnya ketiknya, woy, makna woy Woy, ayo, 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 ayo Assalamualaikum Ah, woy, mana Pak Sabat Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Ki Barna, Ki Karsa, ada apa ya? Begini, Pak Sabat, ya Sekarang ini, kampung kita ini tuh ya, sedang kena bencana Alah, woy, banjir di mana-mana, orang-orang kelaparan, rumah pada rusak, woy Ya, terus, apa hubungannya dengan saya, Ki? Waduh, eh Eh, jadi tuh begini, Pak Sabat Kata Ki Hasanuddin, yang bisa mengatasi musibatnya, cuma Pak Sabat sama Pak Ikhlas Tapi tuh sayang, rumah Pak Ikhlas tuh jauh, tuh jauh Nah, makanya tuh kita berdua kesini ketemuin Pak Sabat Itu, benar sekali, Pak Sabat Cuma Pak Sabat yang bisa membantu semua ini, woy Alah, kasihan orang-orang pada kelaparan Tolongan tuh, Pak Sabat Eh, kalian ini mau minta tolong atau mau ngeledek saya, ha? Ya, minta tolong, siapa yang ngeledek Ah, Salah, woy, Pak Sabat, woy Barna, Karsa, bagaimana saya bisa mengatasi musibah orang lain Sedangkan saya, sekeluarga juga lagi kena musibah Lihat tuh, istri dan anak saya pada kelaparan Itu semua gara-gara sawah dan ladang kami terkena serangan hujang kembar Ayah, ayah, woy Sabar Bersambung, Pak Sabat, kita Pak Sabat, woy juga, kan? Woy Wah, berarti tuh, Ki Hasanuddin tuh, bohong Katanya tuh, yang bisa mengatasi musibah cuma ikhlas dan sabar Kuma, Ki Hasanuddin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makanya Kalau mendengarkan ceramah atau tausiyah itu Harus sampai tuntas dan jelas Yang dimaksud yang bisa menghadapi masalah kerusakan ini hanyalah sabar dan ikhlas Maksudnya diri kita harus sabar dan ikhlas dalam menghadapi musibah Bukan minta tolong pada Pak Sabat dan Pak Ikhlas Karena Pak Sabat sendiri belum tentu sabar dalam menghadapi masalah ini Dan Pak Ikhlas sendiri belum tentu ikhlas menghadapi musibah ini Untan kiai, salah woy kita tuh Ya, maka dari itu sekali lagi Jelas dan tuntas menghadapi musibah adalah harus sabar dan ikhlas Sabar, makna sabar Prajurit Cepat ambil bahan pangan yang akan dibagikan Baikus diratu Bersirat Tolong Rami, bersirat Rumah kami Astaghfirullahaladzim Kasihan sekali mereka, Rai Rai, ini semua terjadi Pasti karena Kakanda Prabu mengeluarkan kujang kemar itu Para warga menjadi menderita seperti ini Iya, Kak Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan kanda Prabu Aku yakin Kanda Prabu mengeluarkan kujang kembar itu Karena memang itu satu-satunya jalan untuk mengalahkan para penjahat itu, Kak Iya, Rai Aku mengerti Tapi tetap aku tidak sampai hati melihat mereka seperti ini Prajurit Cepat letakkan bahan pangan itu di sini Bagikan kepada mereka semua Baik, baik Baik, baik Kisanak Nyi Sanak Ini bahan pangan untuk kalian Semoga bisa mencukupi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga semua yang terjadi di Majajah Tidak akan terulang lagi Ya Allah Kasian sekali mereka yang sangat menderita Lindungilah mereka, Ya Allah Dan jagalah mereka Karena sesungguhnya Hanya engkau lah yang maha pelindung Dan maha penjaga Karena hanya engkau lah yang maha segala-galanya Dengar baik-baik Aisman Kamu hanyalah seorang tamu di sini Jadi kamu tidak bisa berbuat seenaknya Keluar masuk istana seenak kamu Hampir saja kedokut terpongkaran mereka Aku harus melakukan sesuatu Aku harus segera mengingkirkan Gusti Ratu Kenteri Manik Dia yang lebih banyak ini tahu tentangku Gusti Prabu Senopati Wisnu Haji Apakah Gusti Ratu Subang Lara Dan Kenteri Manik sudah kembali? Maaf, Gusti Prabu Gusti Ratu Subang Lara Gusti Ratu Kenteri Manik belum kembali Saya rasa Mereka dalam perjalanan pulang Senopati Gusti Prabu Saudaraku Maung Bodas Hamba Gusti Prabu Aku perintahkan kalian berdua Untuk memastikan keadaan Gusti Ratu Subang Lara Dan juga Kenteri Manik Kembali dengan selamat Baik Gusti Prabu Kami mau lupa Kakak Sebenarnya aku ingin bicara dengan Ini tentang Ahizma Rai, Sudahlah Kita bicarakan saja nanti setelah kembali ke istana Baik Tidak terlalu banyak prajurit yang mengawal mereka Ini kesempatan emas bagi Kenteri Manik Kenteri Manik Kamu terlalu banyak bicara Itu akan membahayakan buatku Sekarang Aku akan menutup temulmu untuk selamai Begitu juga dengan Subang Lara Tidak terlalu banyak Siapa kamu Tolong jangan halangin perjalanan kamu Saya sudah pinta kamu Ada apa ini? Mari kita lihat Eri Kakak Ada apa ini? Entah Rai Barjurit Bantu mereka Sasmita Itu Sasmita Rai Itu Sasmita Iya Kamu Bantu Ada apa ini? Dengar Seperti ada suara pertarungan Benar, Sinopati Sepertinya Aranya dari sana Jangan-jangan Rombongin Gusti Ratu Sasmita Biar, Pak Benar, Dugaanku Gusti Ratu menghadapi masalah Sasmita Ayo, Pak Ayo Sekarang Kalian Terimalah kematian Kalian Kalian Terima kasih.